Intro Upacara singkat sekaligus ziarah dan tabur bunga di Makam Pahlawan Nasional Nani Wartabone Warnai Peringatan 81 Tahun Hari Patriotik 23 Januari 1942 Prosesi ziarah diawali dengan penghormatan kepada pahlawan nasional mengheningkan cipta kemudian peletakan karangan bunga pada Tugu Makam Pahlawan yang dipimpin Penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hindranur di Makam Pahlawan Nasional Nani Wartabone di Desa Bube Kecamatan Suwawa Kabupaten Bonebolango pada Senin 23 Januari 2023 Upacara tabur bunga tersebut turut diikuti jajaran Forkopimda Gorontalo dan Forkopimda Bonebolango Hari Patriotik 23 Januari 1942 yang diperingati setiap tahun oleh pemerintah dan seluruh masyarakat Provinsi Gorontalo merupakan peristiwa bersejarah yang menjadi puncak perjuangan masyarakat Gorontalo dalam mengusir penjajah dan merebut kemerdekaan bangsa Indonesia di Gorontalo Di bawah pimpinan pahlawan nasional Nani Wartabone, para pemuda dan seluruh masyarakat Gorontalo berhasil mengusir penjajah Belanda dan mengibarkan bendera merah putih Atas jasa-jasanya tersebut, putra Gorontalo yang lahir pada 30 April 1907 dan wafat pada 3 Januari 1986 itu dianugerahi gelar pahlawan nasional berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 085 garing TK garing tahun 2003 tertanggal 6 November 2003 Semangat kepedulian dan semangat pantang menyerah dari pahlawan nasional Nani Wartabone diharapkan HAMKA bisa terus digerakkan oleh seluruh lapisan masyarakat Gorontalo terlebih generasi muda Salah satu semangat kepedulian yang perlu didorong adalah semangat gotong royong Sebelum melakukan ziarah makam, penjagup dan rombongan telah lebih dulu melaksanakan upacara peringatan Hari Patriotik 23 Januari 1942 yang berlangsung di halaman kantor Bupati Buenipolango